Intro Pem ALMAR CPNS Formasi Formasi SLTA Kanwil Kemenkum HAM Papua jalani tes kesemaptaan di lapangan Brimob Polda, Papua. Ini materinya. Proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua memasuki seleksi kompetensi berupa materi kesemaptaan untuk formasi SLTA. Tes kesemaptaan berlangsung di lapangan apel Markas Korps Brimob Kota Raja. Tes yang dilaksanakan berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 23 sampai 25 Oktober 2017 dengan jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti seleksi kesemaptaan Kanwil Kemenkum HAM Papua berjumlah 598 peserta. Materi tes kesemaptaan terdiri dari lari, usap, sitap, pull up, dan shuttle run. Untuk lari dilakukan selama 12 menit bagi pria dengan minimal jarak tempuh 1.200 meter, sedangkan untuk wanita lari lebih lama 2 menit yakni 14 menit dengan minimal jarak tempuh 1.200 meter. Selanjutnya, push up dilakukan untuk mengetahui daya tahan dengan bagian luar. Standar push up untuk laki-laki antara 35 sampai 40 kali dengan waktu 1 menit. Sit up adalah gerakan duduk kemudian bangun. Tes ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan serta fleksibilitas otot perut. Kemudian, untuk pull up dilakukan untuk mengetahui kekuatan otot lengan. Standar pull up untuk laki-laki 10 kali. Dilanjutkan dengan shuttle run. Sattle run merupakan lari membentuk angka 8. Lari dengan kecepatan penuh atau sprint melewati 2 patok besi yang berjarak kurang lebih 10 meter dengan titik awal sebelah kanan patok belakang. Seleksi kompetensi bidang kesemaptaan ini pun dipantau secara langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia. Selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah. Kepada Hubaskan Wilkemenkum HAM Papua, Pembusman Perwakilan Provinsi Papua, Yairus Ambo mengatakan, Kami memantau kesemaptaan yang diselenggarakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dan sudah banyak perubahan. Serta sekarang sudah semakin ketat dan sudah sangat baik. Kesemaptaan oleh Kementerian Hukum dan HAM. SMA, untuk kami melihatnya, Dipandingkan dengan tahun lalu, sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan. Lebih ketat lagi, Personele dikambangkan. Kemudian, Tidak gimana? Sudah baik. Kenanggung jawab tes kesemaptaan, Primo Polda Papua, Suhono, mengatakan, Pelaksanaan hari pertama berjalan lancar, namun ada beberapa CPNS yang kurang siap secara fisik. Kemudian, untuk restock atau pull up, ada yang tidak bisa karena berat badan, juga tanpa persiapan yang matang untuk mencapai target tertentu. Pelaksanaan ini memang berjalan selalu lancar, tahap pertama. Kemudian, ada sebagian juga yang kurang begitu panjang. Untuk, ikut ini karena dia apa? Mungkin karena fisik tidak siap juga, terus laksanakan secara umum ya? Baru, ada beberapa tahun CPNS yang kurang persunggir. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasarakatan kepada Humas Kanwil Kemenkumham, Papua, juga selaku koordinator kesemaptaan Sarlotan Mirhabia mengatakan, hari pertama peserta yang tidak hadir berjumlah enam orang, dan keenam orang tersebut kemudian diputuskan untuk diikutsertakan pada hari berikutnya. Terus hari ini yang tidak datang, yang tidak ada hanya enam orang. Orang-orang ini nanti kita taruh di besok terakhir. Kenapa? Karena mungkin mereka kena ada pengetahuan, kita tidak tahu kemampuan, kita juga tahu kemampuan, kita juga tahu kemampuan, kita baru kami melakukan tim yang lain-lain terakhir. Di antara ini tadi ada salah satu peserta yang mengalami operasi ini yang bisa jadi yang sudah berlaksanakan. Tim Liputan Kumas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Terima kasih telah menonton!